Intro Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17 Saya akan membacakan sebagian daripadanya Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Perbuatlah juga demikian Di atas semuanya itu Kenakanlah kasih Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Kolose pasal 3 ayat 13 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang akan yang lain Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Perbuatlah juga demikian Renungan hari ini berjudul Di Balik Pengampunan Seorang pengkutbah dan penulis buku Pernah mengatakan bahwa kepahitan dan ketiadaan pengampunan itu Seperti minum racun dan mengharapkan orang lain yang akan mati Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian Bahwa kepahitan, permusuhan, depresi, rasa bersalah, ketakutan, kegelisahan, kemarahan, sikap tidak mau mengampuni Perasaan tertolak dan kesedihan Dapat merusak kelenjar adrenal Adrenal adalah bagian dari jaringan kelenjar penghasil hormon Yang berkaitan dengan emosi dan reaksi stres Bacaan kita hari ini menasehatkan Agar kita sabar dan mengampuni satu dengan yang lain Seperti Allah telah mengampuni kita Jadi pengampunan bukan hanya bermakna vertikal Yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan Namun juga membangun relasi yang baik dengan sesama Hal yang tak kalah berharganya adalah Pengampunan berdampak baik terhadap kesehatan kita Membawa damai sejahtera Dan tentunya kesehatan yang lebih baik Mengampuni bukan berarti tidak merasakan sakit hati Melainkan memilih untuk hidup dengan melepaskan rasa sakit Mengampuni dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana Yaitu melepaskan sakit hati Dan menyerahkan orang-orang Serta keadaan-keadaan yang menyakitkan ke dalam tangan Tuhan Ibaratnya kita menerima kiriman paket Kita bisa menerimanya dengan menandatangani tanda terima Atau menolaknya Saat kita membiarkan sakit hati menguasai kita Maka selamanya kita akan sakit Sebaliknya Menyerahkan hal itu ke dalam tangan Tuhan Maka kita akan damai sejahtera Jika kita terus menerus menyimpan sakit hati terhadap orang lain Yang menyakiti kita Itu berarti kita sedang merusak kesehatan kita Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda Dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.